selamat datang kembali kita akan lanjutkan disini kita akan membuat sebuah halaman untuk menampilkan jumlah following user yang kita follow atau user yang di follow kita akan buat sebuah halaman oke dan disini terlebih dahulu kita akan membuat function memanggil datanya di controller kita buat function dan method disini kita copy saja disini function dari method notification kita copy dan kita paste disini di bawah dan kita akan ubah seperti nama disini main.nya kita ubah misalnya following user dan kita ubah disini variabelnya dan compactnya kita ubah dan kita akan membuat file baru dengan nama following user di dalam folder user oke dan disini kita akan ubah seperti ini kita ubah menjadi user id akan menyimpan mengambil id dari user yang memfollow dan ini adalah follow id kita join dengan table user dan akan mencari user yang id dari user yang di follow oke dan ini adalah statusnya kita ubah menjadi satu bahwa sudah dikonfirmasi sudah diterima saat melakukan follow memfollow user lain seperti itu oke dan selanjutnya seperti ini untuk method following user oke seperti ini silahkan dibuat dan kita akan membuat file baru di dalam folder user dan kita namakan following user .blade.php oke dan sebelumnya untuk itu kita akan buat dulu root-nya kembali kita copy dan kita ubah disini untuk memanggil url-nya following following dan following controller dan kita panggil disini method-nya following user dan buat name-nya seperti ini dan kita panggil di disini di url menjadi following dan seperti itu dan kita akan buat HTML-nya disini kita copy dari file notification .blade.php kita copy seluruhan dan kita paste di following user oke disini kita akan merubah seperti disini kita menggunakan variable following user dan kita akan panggil di forage jadi disini kita ubah notification menjadi following user dan as kita bisa ubah misalnya menjadi following dan kita ubah disini seperti name-nya dan username-nya dan ini sepertinya kita tidak membutuhkan oke dan disini icon-nya kita menjumlah following yang ada dan ini following kita panggil sheetbar sama dan kita lihat kita refresh oke disini oh kita bukan following tapi following user oke dan seperti ini jumlah icon-nya kosong karena kita belum ya kita akan melakukan following dan kita panggil dulu ini di sheetbar oke kita akan count juga kita copy saja disini jumlah following-nya oke kosong dan route-nya kita ubah route oke tadi route-nya yaitu ini kita copy dan paste kita refresh dan ya bekerja oke dan kita akan coba untuk melakukan follow disini ema kita follow oke oke statusnya sudah following ya seharusnya ini oh ya benar sorry dan kita back oke oke belum ada dan disini kita akan terubah statusnya bahwa sudah diterima dan disini ya seperti ini oke disini karena kita membuat statusnya harus satu jumlah following-nya satu yaitu si ema yang kita follow oke disini bukan disitu tapi ini oke kita buat disini menjadi unfollow nanti kita buat kita unfollow si user yang kita follow oke disini kita perbaiki terlalu lonjong heightnya oke mungkin 51 dan di sheetbar ini ikut karena kita menggunakan kelas yang sama jadi kita untuk mengakalinya disini kita tambahkan style oke maka akan oke kita lihat dulu ya berbeda oke seperti itu jumlah following sudah kita tampilkan oke kita lihat mungkin kita perbaiki ya disini kita ketika kita membuka halaman lain terjadi error following usernya tidak ditemukan variabelnya jadi seperti ini yang harus kita lakukan kita panggil ini variable contohnya disini di search yaitu kita lihat oke sepertinya bukan disini tapi oh di kontrolernya di search controller kita tambahkan variable following tadi dan kita panggil disini oke kita lihat oke dan ini kita perlu menambahkan follower dan out kembali kita panggil atau tidak kita lihat apa yang diperlukan oh ya hanya out setelah itu oke seperti ini dan misalnya seperti oh di user ya seatbar nya belum kita panggil kita akan buat yaitu oh di seatbar disini di seatbar kita panggil di oh ini di user all user ya oke all user jadi kita kita akan buat disini kita copy saja kita include kan itu di row dalam row sini oke oke following user tidak ditemukan dan kembali kita akan copy ini itu di all user jadi kita panggil oke dan seperti ini oke oke disini kita lihat dulu di all user following kita tambahkan coba disini disable oke seperti ini jadi kondisi button disable karena kita tidak bisa karena sudah kita memfollow nya statusnya following seperti ini kita klik dan mengarah ke halaman following nanti kita akan buat unfollow nya oke sampai disini silahkan dibuat jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan silahkan tambahkan variable jika membuka suatu halaman terjadi error ditambahkan kita panggil variable following user ini oke sampai disini silahkan dibuat jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan akan saya tutup ini untuk road nya saya kiri dan saya ucapkan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati